Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat buat semuanya Agar kita semua terus aktif beraktifitas Untuk kegiatan-kegiatan yang lain Dalam video ini saya ingin membahas Atau mengupas tentang masalah yang lagi rame nih Tentang pesulap dan dukun Ya serta mungkin menyangkut ya namanya yang lain-lain akhirnya Tetapi di dalam hal ini ya kita hanya ingin semuanya bisa lebih paham Lebih mengerti apa itu tentang masalah sulap Apa itu tentang dukun dan yang lain sebagainya Untuk ini saya katakan bahwa Sulap memang adalah salah satu permainan Yang bisa dilakukan dan dipelajari Dari sekolah ataupun dari ahli Yang sudah bisa untuk belajar tentang masalah sulap Dengan menggunakan alat dan keahlian ya Kecepatan dan sebagainya Nah untuk itu semua orang itu belajar Dan pada saatnya sulap ini digunakan untuk sebagai sarana hiburan Sarana hiburan yang sifatnya untuk kita terhibur dan menjadikan sesuatu keahlian buat orang tersebut Nah untuk sebagai apa istilahnya dalam acara di dalam penghiburan itu selalu ada yang namanya sulap-sulap ininya Nah untuk sekarang saat sekarang ini sulap sudah makin modern Kalau dulu pada waktu kita kecil ya sulap-sulap itu hanya sulap-sulap yang sederhana Tapi makin kesini sulap ini makin saking bervariasi dan sangat luar biasa Sampai istilahnya memunjukkan sesuatu yang seakan-akan Seakan-akan saya bilang di luar daripada nalar manusia itu sendiri Nah ini salah satu adalah kecanggihan Dan kepintaran dari orang-orang yang melakukan trik-trik sulap yang sedemikian Yang akhirnya bisa memunculkan kekaguman orang yang melihatnya Nah untuk itulah alhamdulillah sulap di Indonesia ini Dengan adanya kontroversi antara pesulap dukun dan yang lain Itu kelihatan agak sedikit berkembang Dan mudah-mudahan para pesulap-pesulap yang ada sekarang ini juga makin bisa membuat Gebrakan-gebrakan baru untuk bisa memberikan sesuatu hiburan Atau memberikan apa namanya Untuk orang lain yang lebih bisa bermanfaat Nah bicara tentang dukun Yang mana ada dukun itu Kalau dulu dukun Dukun itu adalah bahasa Indonesia yang baku menurut saya Bahasa Indonesia yang lama Dan saya tahu dukun itu dari kecil Ya kalau sekarang dukun itu ada paranormal Ya ada sebutannya mungkin spiritual Ya kalau dulu dukun Dukun ini bukan gelar Tetapi memang diberikan kepada orang yang memang pintar di dalam pengobatan Atau dia pintar di dalam memberikan bantuan pada orang yang sedang dalam menghadapi kesulitan Tapi dukun zaman dulu Dengan dukun-dukun yang sekarang mungkin yang berbeda Tapi namanya Dukun Dan dukun ini bukan hanya sekedar Apa ya nama dan menjadikan Yang sekarang ini ada Orang bilang nih Mohon maaf sekali lagi saya bilang Katakanlah itu ada yang namanya Wah itu dukun palsu Atau ada dukun cabul Nah ini salah satu Jadi cacatnya nama dukun itu Karena oknum Jadi bukan karena Bahwa dukunnya Kalau dukunnya itu gak ada yang cacat Karena dukun ini Orang itu sudah kenal dulu Pada waktu jaman Ya saya kecil Ya mungkin Yang usia saya Ataupun yang lebih dari usia saya Itu kenalnya dukun Paranormal Spiritual Ya orang-orang pintar sekarang ini Dinamakan Itu baru Baru muncul Ya nama-nama itu Tapi dulu dukun Nah pada waktu kita Mau Lahiran Ada yang namanya dukun beranak Nah pada waktu kita Menghadapi masalah Entah itu sakit Entah itu masalah apa Ya kita datang kepada dukun Dukun yang Memang ahli Di dalam Menyelesaikan masalah Bukan dukun yang Hanya sebatas Dukun-dukun yang Hanya mencari popularitas Mencari sesuatu Nah saya katakan Dukun yang dulu Berkualitasnya Ya Tidak diiming-imingi Dengan Hal-hal yang sifatnya Materi Itu sangat-sangat Luar biasa Kalau saya bilang Tapi kalau sekarang Saya juga bingung Apakah itu disebut dukun Atau disebut yang lain Saya juga gak ngerti Tapi inilah Yang terjadi sekarang ini Antara Ya Pesulap Dengan Kata-kata dukun Jadi ini semuanya Sama-sama Ya Memberikan Sesuatu komentar Nah Komentarnya Yaitu tentang Membahas tentang Masalah Apa yang dilakukan Oleh seorang Dukun Ya Yang berapa Yang mengobati Dengan cara Trik Trik yang dilakukan Ini sebetulnya adalah Trik-trik dari sulap Yaitulah yang Sekarang ini rame Yang akhirnya menjadi Ya Banyak Apa namanya Kontroversinya Ya Mulailah bermunculan Jadi bagi kita Yang orang-orang Spiritual Orang-orang yang Belajar Ilmu jiwa Ilmu kebatinan Ya itu juga Mulai ikut-ikut Ya Ikut-ikut Berkomentar Ikut-ikut Apa Memberikan sesuatu Gambaran Yang akhirnya malah Tambah Rancung Gakaruan Tapi kalau saya Saya hanya melihat Bahwa ini adalah Perkembangan Perkembangan zaman Antara Pesulap Dengan Dukun Yang disebutkan Tadi Nah Jadi kita harus bisa Membedakan Ya Antara dukun Pesulap Paranormal Orang Spiritual Dan Orang Kebatinan Ini Ini harus kita Pisahkan Nah orang-orang Yang bicara Tentang Sulap Ya tentunya Dia Tidak akan Mungkin Bisa Mengobati Orang Tetapi Orang yang Mungkin Disebut Dukun Itu bisa saja Mengobati Orang Tapi dia juga Tidak bisa Memberikan Trik Sulap Ini Ada Kelebihan Dan mungkin Juga ada Kekurangan Sama-sama Jadi Ya kalau Misalkan Saling Membongkar Saling Memberikan Komentar Dan saling Mengklaim Bahwa ini Tidak Benar Bahwa ini Benar Dan sebagainya Itu urusan Yang lain Kalau saya Hanya memandang Dari sisi Masalah Kata-kata Dukun Dan Masalah Dengan Kata-kata Sulap Kalau sulap Itu memang Dipelajari Ada mungkin Sekolah Sulap Tapi kalau Sekolah Dukun Saya belum Lihat Kalau sekolah Dukun Tidak ada Kalau sulap Ada Sekolah Hanya Mungkin Ada Kursusnya Tapi kalau Dukun Ini Kadang-kala Juga Ada yang Memang Dia memang Turun Temurun Menjadi Seorang Dukun Yang Memang Diberikan Kepintaran Tapi ini Yang saya Katakan Lagi Dukun Yang saya Maksudkan Di sini Adalah Dukun Yang saya Kenal Di tahun Saya hidup Pada waktu Kecil Dan selalu Menjadikan Orang Itu Minta Ditolong Minta Diperhatikan Bahwa Ini ada Sesuatu Itu namanya Dukun Ya termasuk Dukun Dukun Beranak Dan mungkin Salah satunya Juga Di antara Generasi Saya Ada orang Yang Bicaranya Itu Pada waktu Lahiran Itu Juga Tidak Melalui Rumah Sakit Tapi Melalui Dukun Beranak Nah itu Sebutannya Dukun Dan Dukun Ini Bahasanya Bahasa Yang Dari Mana Bahasa Yang Seperti Apa Yang Sudah Tumbuh Di Masyarakat Tetapi Kata-kata Dukun Bahasa Dukun Hancur Akibat Daripada Ulah Oknum Ya yang Dikatakan Ya dinamakan Dukun Palsu Salah satu Itu yang Terjadinya Dan Kadang-kadang Orang minta Tolong Dimanfaatkan Dan ada Juga Yang akhirnya Terjadi Menjual Ya Menjual Kebisaannya Dukun Ini Dengan Berkostum Ya Terus Bicaranya Tentang Masalahnya Masalah Kebaikan Tetapi Justru Banyaknya Ada juga Yang menipu Ya menipu Ujung-ujungnya Akhirnya Ya seperti Sekarang Ini terjadi Antara Pesulap Dengan Apa Dukun Yang dibilang Ini Itu sih Sah-sah Saja ya Buat Berkomentar Seperti Apa Saling Membukanya Seperti Apa Tetapi Ini Tentunya Menjadi Sesuatu Apa Fenomena Yang terjadi Di masyarakat Kita Jadi Orang-orang Yang tidak Memahami Mungkin Menyalahi Bahwa Dukun Itu Tidak Benar Tetapi Saya katakan Bahwa Saya tidak Melihat Dukun Itu Yang tidak Benarnya Tetapi Saya katakan Kata-kata Dukun Inilah Yang menjadi Sesuatu Yang sangat Sedih Saya Melihatnya Kenapa Saya kenal Dukun Itu Sejak Saya Kecil Kalau Sekarang Diganti Misalkan Menjadi Paranormal Orang Yang Pintar Itu Menjadi Seorang Spiritual Itu Sekarang Sedangkan Bahasa Dukun Adalah Bahasa Indonesia Yang Mungkin Sejak Dulu Sudah Ada Tapi Tapi Jangan Jangan Kotori Bahasa Dukun Ini Dengan Kelakuan Kelakuan Seorang Dukun Yang Akhirnya Mondar Mandir Tidak Karuan Yang Terjadi Sekarang Ini Yang Terjadi Dan Alam Ini Selalu Berputar Untuk Ini Juga Semoga Apa yang Menjadi Konflik Antara Pesulap Yang Ada Sekarang Ini Yang Selalu Rame Dibicarakan Dengan Dukun Ini Bisa Menjadikan Sesuatu Yang Bermanfaat Buat Kita Kita Yang Melihat Jangan Hanya Menyalahkan Salah Satu Di Antara Mereka Tetapi Kita Melihatnya Secara Umum Ada Baiknya Kita Ambil Tidak Ada Baiknya Kita Tinggal Jangan Semua Dijeneralisir Bahwa Ini Adalah Jelek Dan Sekarang Orang Kalau Udah Disebut Dukun Selalu Merasa Sakit Ya Kan Merasa Sakit Hati Kenapa Wah Saya Bukan Dukun Kalau Kita Sebetulnya Tidak Perlu Begitu Soal Masalah Dukun Itu Ada Orang Yang Tidak Baik Atau Berbuat Yang Tidak Sesuai Dengan Aturan Itu Urusan Mereka Tetapi Dukun Ini Tidak Ada Sekolahnya Dukun Ini Tidak Ada Julukannya Dari Mana Mana Orang Lain Yang Memanggil Orang Itu Pintar Disebut Dukun Jadi Dukun Ini Ya Menurut Saya Apa Tau Dari Mana Munculnya Dulu Tapi Bangga Juga Harus Menjadi Dukun Dan Bangga Menjadi Pesulat Kenapa Dukun Dukun Itu Adalah Dukun Yang Sifatnya Untuk Memperbaiki Bila Mana Ada Orang Ingin Meminta Tolong Baik Itu Penyakit Baik Itu Masalah Tapi Dengan Catatan Yang Bener Yang Bagus Yang Bisa Sesuai Dengan Aturan Aturan Yang Ada Di Lingkungan Kita Sesuatu Yang Akhirnya Tidak Jelas Itu Yang Saya Katakan Tadi Nah Mudah Mudahan Pesulap Pesulap Yang Ada Sekarang Generasi Yang Akan Datang Yang Sekarang Ini Ini Bisa Muncul Dengan Kebaikan Yang Sifatnya Membawa Kegembiraan Buat Orang Kebahagiaan Orang Dan Bisa Menjadikan Sesuatu Alat Untuk Menjadikan Itu Bisa Menjadi Pekerjaan Yang Betul Betul Bisa Dinikmati Orang Orang Yang Pintar Dalam Apa Sulap Karena Apa Itu Juga Memeras Energi Memeras Pikiran Dan Setiap Saat Mereka Juga Selalu Mencari Sesuatu Yang Baru Untuk Bisa Menjadikan Yang Lebih Menarik Lagi Nah Ini Juga Pekerjaan Kalau Menurut Saya Dukun Juga Pekerjaan Pekerjaan Yang Ikhlas Ya Dan Ikhlas Di Dalam Memberikan Pertolongan Pada Orang Bukan Hanya Menjadi Dukun Hanya Mencari Sesuatu Yang Untuk Kepentingan Pribadi Oh Jangan Kesana Nah Jadi Saya Katakan Dukun Sulap Paranormal Spiritual Dan Kebatinan Itu Mungkin Beda Beda Ya Tapi Ada Mungkin Sebagian Juga Itu Bisa Sama Samanya Dimana Ya Sama Sama Untuk Menjadikan Sesuatu Yang Bermanfaat Buat Orang Jangan Sampai Ya Tidak Bermanfaat Karena Itu Menjadikan Sesuatu Yang Apa Ya Yang Menjadi Pelajaran Buat Kita Nah Kita Yang Melihat Ini Sekarang Ini Merasa Apa Ya Jadi Saling Menyalahkan Bahwa Ini Bener Atau Enggak Ini Salah Atau Bagaimana Nah Kita Jangan Melihat Salahnya Kita Pandangan Secara Umum Saja Bahwa Kalau Orang Orang Yang Lahirnya Itu Seperti Saya Mungkin Dukun Itu Sudah Tidak Asing Di Telinga Kita Karena Memang Dulu Adalah Dukun Tapi Kalau Sekarang Ini Ada Paranormal Ada Orang Spiritual Ya Jadi Banyak Sekalilah Perbedaan Jadi Zaman Itu Berubah Dan Menurut Saya Yang Saat Sekarang Sedang Rame Itu Akan Berubah Akan Berubah Akan Jadi Adem Lagi Akan Menjadikan Sesuatu Yang Baru Dan Nanti Akan Muncul Lagi Segala Sesuatunya Dan Kita Sebagai Orang Yang Diluar Sini Ya Saya Khusususnya Ya Saya Juga Harus Melihatnya Secara Lurus Jangan Menyalahkan Orang Lain Nah Kita Coba Melihat Itu Secara Lurus Dan Mana Yang Baik Kita Ambil Mana Yang Tidak Baik Kita Tinggalkan Nah Tapi Ingat Bahwa Semua Jangan Memberikan Komentar Komentar Yang Sifatnya Justru Meledek Atau Menghina Ataupun Yang Lain Lain Jangan Kita Bicara Bicara Lurus Saja Jadi Ingat Bahwa Sulap Adalah Sesuatu Apa Permainan Yang Sifatnya Juga Menggunakan Alam Keahlian Pinter Dan Menggunakan Trik Alat Ya Kalau Dukun Juga Itu Juga Mungkin Belajar Atau Mungkin Ada Keturunan Dia Menjadi Seseorang Yang Mungkin Bisa Dianggap Menjadi Dukun Karena Dia Punya Keahlian Tertentu Tapi Yang Dimaksud Disini Adalah Yang Menggunakan Alat Dukun Menggunakan Alat Alat Yang Seperti Sulap Tadi Ya Itu Yang Mungkin Tidak Diizinkan Dan Tidak Boleh Sebetulnya Dilakukan Karena Apa Itu Tentunya Ada Misi Misinya Apa Ya Untuk Menarik Supaya Orang Itu Kenal Supaya Orang Itu Ketergantungan Sama Kita Padahal Perjalanan Itu Semua Yang Sudah Diatur Oleh Tuhan Kita Mau Terkenal Kita Mau Baik Kedepannya Itu Itu Semua Ada Yang Aturnya Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Kita Biasa Saja Dan Jadi Menerangkan Antara Dukun Ya Dengan Pesulap Tadi Ini Adalah Sesuatu Yang Biasa Menurut Saya Saya Rasa Cukup Sekian Ya Sampai Jumpa Lagi Nanti Kita Terangkan Yang Lainnya Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Satu Jiwa Sampai